Intro Laga pekan ke-8 bakal diawali dengan pertarungan dua tim kuat dengan rivalitas tinggi Pertandingan Persib melawan Persebaya selalu menghadirkan pertandingan dengan tensi tinggi selama 90 menit Meski kedua tim dicap bersaudara, akan tetapi baik Bang Badung maupun Mbak Julijol tak ingin kompromi untuk masalah kemenangan Persib dan Persebaya sama-sama mengincat 3 poin untuk tetap mempertahankan label tim yang belum terkalahkan di musim ini Namun tak seperti Persebaya sedang dalam kondisi siap tempur, Pangeran Biru julukan Persib Anu sedang dalam kondisi yang kurang menguntungkan Berbagai problem di dalam maupun di luar lapangan, bersamaan menghantam squad yang dilatih Bojan Hodak tersebut Mulai dari kesuduk supporter, cedera pemain serta Bojan Hodak yang dipusingkan dengan beberapa pemain yang belum menunjukkan performa terbaiknya Jelang pertandingan besar itu, Bek Ahmad Jufrianto mengungkap kondisi terkini di internal Persib Pria yang akan disapa Jube itu membeberkan situasi Moang Bandung usai terpuruk dalam 2 laga di AFC Champions League 2 Jube mengatakan kemenangan jelas jadi incaran utama di laga tersebut sebab kemenangan akan sangat berguna bagi Persib Keadaan bagus, kami mempersiapkan diri untuk menghadapi Persebaya Kalau kami menang bisa menambah kepercayaan diri di pertandingan-pertandingan berikutnya Menurut Jube, dua kekalahan yang dialami Persib di ajang ACL itu tak berpengaruh pada mental pemain Seperti diketahui, Persib harus takluk 0-1 saat menjamu pot FC dan juga harus tumbang 0-1 saat dijamu Zhejiang FC Apalagi juga diketahui bahwa Persib sedang dalam sanksi imbas tragedi penyerangan Stewart oleh Oknum Boboto Beberapa waktu lalu Imbasnya, Ciro Alves dan kawan-kawan bakal bermain tanpa dukungan penuh supporternya di beberapa laga ke depan Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Persebaya untuk mencuri 3 poin dari saudaranya di pekan ke-8 ini Bahkan, sang pelatih Paul Master secara belak-belakan jika bajul ijo diuntungkan dengan sanksi yang diterima oleh skuad Bojanhodak Meski tim kebanggaan kota Bandung tersebut tak dapat diperkuat beberapa pemain kunci Serta tak dihadiri oleh pendukungnya secara langsung Paul Master tak serta-merta menganggap Persib Bandung mudah ditaklukan Abisnya, Mark Klok di laga melawan Persebaya Surabaya sebenarnya cukup merugikan Maung Bandung Tapi, kualitas pemain Persib yang mumpuni di setiap lini termasuk di bangku cadangan membuat Paul Master waspada Pelatih berusia 42 tahun tersebut percaya Abisnya, Mark Klok tidak akan menjadi masalah besar untuk Persib Bandung Sebab, Master menilai bahwa kedalaman skuad Persib sangat luar biasa Sehingga tanpa klok, tim berjuduk Maung Bandung tersebut masih memiliki pemain pengganti yang tak kalah berbahaya Selain itu, pelatih berpaspor Swedia tersebut menunturkan dirinya lebih memilih berfokus untuk mempersiapkan Persebaya ketimbang membahas pemain Persib Yang jelas, kami fokus pada diri kami sendiri Ini yang terpenting karena bagi saya, Persib memiliki skuad terkuat di Liga Baik Persib maupun Persebaya harus bekerja keras untuk mempersiapkan laga pekan ke-8 nanti Hal ini jelas demi mempertahankan performa tak terkalahkan dalam 7 laga terakhirnya Ditambah lagi Persebaya dan Persib juga ditunggu laga berat setelah pertandingan ini Setelah 5 hari berikutnya, baju itu harus bersiap menghadapi PSM Makassar pada 23 Oktober di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Green Force masih nyaman di poncak kelas main sementara hingga pekan ke-7 Liga 1 Persebaya memperoleh 17 poin, hasil dari 5 kali menang dan 2 kali imbang tanpa terkalahkan sama sekali dari 7 laga terakhirnya Sedangkan Maung Bandung akan kembali berlagak di kompetisi HCL II menghadapi wakil Singapura Lion City pada Kamis 24 Oktober mendatang di Stadion Sijalak Harupat Di sisi lain, Bocah Noda kini sedang dipusingkan dengan pemilihan pemain terutama di posisi penjaga gawang yang akan turun menghadapi rivalnya tersebut Sebab Persib punya 2 keeper sama bagusnya yang selama ini bergantian menjaga gawang Maung Bandung Kini peluang keduanya jadi keeper utama saat melawan Persebaya pun terbuka cukup lebar Pelatih keeper Persib, Louis Zinho Passus mengatakan bahwa keduanya sangat mungkin dimainkan, namun keputusan belum diambil Itu karena Kevin baru bergabung dengan tim sehingga kondisinya belum bisa dilihat secara utuh Di sisi lain, Teja dalam kondisi yang baik Keputusan akhir nantinya bakal ada di tangan pelatih kepala Hal itu akan tergantung dari kondisi secara keseluruhan dari kedua keeper Mungkin saja Teja yang bermain atau mungkin Kevin juga, karena dia baru bergabung setelah menunaikan tugas dari negaranya Masih ada waktu untuk bermain, tapi saya belum tahu, nanti tentunya saya akan berdiskusi dengan Coach Bojan untuk menentukan mengenai situasi ini Passus memastikan bahwa siapapun yang akan tampil nantinya, semua dalam keadaan siap Ia mengatakan, semua keeper menjaga kondisi dengan baik untuk selalu siap tampil pada pertandingan terdekat Jika melihat data secara statistik, kedua keeper andalan Perseb itu menurutkan performa yang sedikit berbeda Menurut data transfer market, Teja Pak Kualam total memainkan 3 pertandingan dengan catatan 5 kali kebobolan dengan menit bermain sebanyak 270 menit Sedangkan Kevin Ray Mendoza, ia total memainkan 4 pertandingan dengan catatan 2 kali kebobolan dan 2 kali clean sheet Serta mencatatkan sebanyak 360 menit bermain Lantas, siapa yang patah diturunkan di pertandingan di pekan ke-8 ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!